Alhamdulillah 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 Masih di Islam itu indah Buat jamaah yang baru bergabung hari ini Kita sedang membahas tema Mahar jangan mahal Tadi Ustadz udah jelasin ya kalau mahar itu bisa murah Tapi harus mudah juga ya Ustadz Karena gak semua yang mahal itu Mudah Dan gak semua yang murah itu gampang Wah jadi harus murah dan juga mudah Makanya penting banget ngikutin dari segmen satu Sampai segmen akhir Harus lagi segmen ini Ustadz Ustadz siap ya kita akan masuk ke segmen Tanya dong Ustadz Oke temuk tangannya Masya Allah Siap Tanya dong Ustadz Assalamualaikum dari Instagram Hamba Allah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Instagram dengan verified Ustadz saya mau tanya di luar tema Ada orang yang bilang katanya Aura saya ada yang menutupi Maka sulit ketemu jodoh Lalu saya disuruh mandi air cucian beras dan garam Wah mantap Tapi sampai saat ini tidak saya ikuti saran dia Lalu amalan apa Ustadz Saya bisa membuka aura Ustadz Mohon penjelasannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hamba Allah yang dimuliakan sama Allah Dan dirahmati sama Allah subhanahu wa ta'ala Nanti kalau habis mandi itu Kalau berhasil kabarin saya Saya juga mau mandi soalnya kan Tapi Masya Allah selama misalnya Mandi susu boleh gak Bu? Boleh Mandi kembang boleh gak Bu? Boleh Mandi apa aja boleh Tapi jangan wala tusrifu Jangan sampai berlebih-lebihan Mentang-mentang pengusaha minyak Eh mandi minyak ya Jangan berlebih-lebihan Seperti tadi Dan niatnya jangan sampai mengarah kepada kesyirikan Percaya kepada air berasnya Percaya kepada air garamnya Sehingga itu yang mengatakan Membuka supaya ada jodohnya Nah Biar kita mandi sekolah merenang Air beras dan air garam Kalau memang Allah belum tentukan Tanggal tahun, bulan, jam jodoh datangnya Maka itu belum juga bisa terbuka jodohnya Membuka auranya bagaimana Ustadz? Masya Allah membuka auranya dengan Memperbanyak membaca Al-Quran Kata Al-Quran begini Kalau engkau cinta kepada Allah Cinta kepada Rasulullah Maka ikuti sunnah-sunnah Nabi Artinya memperbanyak membaca Al-Quran Mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah akan cinta kepada kita Kalau Allah sudah cinta sama kita Allah kabarkan kepada seluruh malaikat penduduk langit Maka ketika dikabarkan kepada penduduk langit Penduduk langit kabarkan seluruh penduduk bumi Kata penduduk langit kepada penduduk bumi Wahai penduduk bumi Allah cinta kepada orang ini Maka cintailah dia Terbuka lah Itu yang disebut dengan membuka auranya kali Masya Allah Langsung lagi Cintai sama semua orang Cintai sama orang dengan membuka Membaca Al-Quran Membaca Al-Quran Aura semua Masya Allah Tanya dong Ustadz Iya Dari Instagram hamba Allah Assalamualaikum Ustadz Saya mau tanya Saya punya teman Dia perempuan tuh Dia tahu kalau mamanya itu punya selingkuhan Dan kebetulan Ayahnya sedang kerja merantau Jadi yang tahu Kalau mamanya punya pacar Cuma dia Dan teman saya bingung Mau kasih tahu apa Enggak nih sama keluarganya nih Soalnya dia takut Jika setelah itu Keluarganya bakal hancur Saya sebagai sahabat juga bingung Harus kasih saran kayak gimana Sahabat saya harus berbuat Seperti apa nih Ustadz Mau jawabannya Ustadz Terima kasih Kalau ada berita-berita miring Kayaknya ibu saya selingkuh Kayaknya begini Begini Hal yang pertama kita lakukan adalah Fatabayanu Sam paham betul Masya Allah ini takut banget terjadi Masanya kehancuran keluarganya Maka dia mencari solusi bagaimana yang harus dilakukannya Yang pertama tadi Tabayyun Yang kedua cegahlah Cegah dengan tangan Gimana caranya Oh cari itu nomor HP itu Nomor HP di HPnya ibu itu Yang suka dia temani chatting Ambil HPnya Blokir nomornya Blokir nomornya Pasti ibu gak bakal berani marah itu Boleh itu gitu ya Ustadz Bisa Blokir aja Fatabayanu Cegah dengan tangan Kita tahu itu kemungkaran Cegah dengan tangan Cari nomornya itu cowok itu Om itu Langsung blokir nomornya Supaya ibu nyari dimana Gak mungkin juga dia nanya Gak mungkin ibu nanya Siapa yang blokir nomornya cowokku Tidak mungkin Kan dia gak mau ketahuan Gak mau ketahuan Akhirnya Kemudian yang kedua Gak bisa dengan tangannya Wah gak sempet nih kita blokir nomornya nih Maka Fatabayanu Bilisani Maka dengan Lisannya Ibu Saya gak tahu Kenapa ibu berbuat demikian Saya cuma mau keluarga kita Tetap sakinah Mawadur Rahmat Saya gak akan laporin ini Ke ayah atau ke siapapun Saya cuma mau ibu berubah Ngomongnya juga baik-baik Kayak gitu ya Baik-baik Gak bisa Karena kita juga gak tahu Apakah mungkin ibu memang kesepian Kemudian yang kedua Apakah ayah Tidak pernah menghumui ibu Masya Allah Terima kasih Ustadz ya Sama-sama Semoga ini bisa memberikan pencerahan Buat jamaah yang ada di rumah Dan maaf nih Kalau misalnya pertanyaan dari jamaah Belum bisa dibacain sekarang ya Ustadz ya Dipilih sesuatu yang umum Yang mungkin banyak yang bertanya Masya Allah Siapa tahu besok dijawab sama guru-guru kita Baik Ustadz Siam Terima kasih boleh kembali lagi Tempat duduknya Tepuk tangannya jamaah Masya Allah Sekarang saya mau nanya Sama Ustadz Kasif Ustadz yang tadi Ustadz Ada gak nih Ustadz Kisah teladan pada jaman Rasulullah Mengenai mahar yang mahal Masya Allah Ustadz Rizal Siap Sama-sama Terima kasih bang Bismillahirrahmanirrahim Dan juga guru saya Ustadz Rizal Muhammad Tambah ganteng Tambah keren Ustadz Siam mudah-mudahan Bisa memberikan mahar kepada wanita yang dia cinta Amin Sesuai dengan judul Apa sih itu mahar Mahar itu Itu kepanjangan dari melihat handa Hati aku hancur Sehingga apa kita datangi rumah ayahnya Kita bilang kepada ayahnya Saya punya harta Mungkin bisa dijadikan mahar Kemudian terjadi ijab kobul Aku nikahkan putriku Dengan seperangkat alat Ayah Inilah Indonesia Padahal subhanallah saya setuju banget Dengan apa yang disampaikan Ustadz Maulana Mahar ini adalah bentuk penghormatan kita Kepada seorang wanita Bayangkan Wanita yang kita nikahi ini Dia dibesarkan dengan biaya yang luar biasa Disekolahkan Dibesarkan Dibiayai Eh sudah nikah sama kita Mau nikah sama kita Maharnya cuma murah Jadi mahar itu saya setuju Bentuk penghormatan Mana para sahabat Nabi SAW Itu kalau kasih mahar gak tanggung-tanggung mereka Diceritakan mereka kalau kasih mahar Itu satu kebun kurma Isi satu kebun kurma itu Berapa? Empat ratus pohon kurma Ini mahar Buat istri saya Subhanallah ila azim Dan Nabi Muhammad adalah sebaik-baik contoh dalam mahar Contoh terbaik dalam mahar siapa? Rasulullah SAW Ustaz Syam bisa bacakan sama kita ayat Dalam Quran Surat Al-Ahzab Apapun sisi kehidupan kita Kalau kita mencontoh Rasulullah Maka kehidupan kita akan bahagia Di antaranya apa dalam hal mahar? Gimana Ustadz? Lekad kana lakum Fi Rasulullah Uswatun Hasanah Tunggu telah ada pada diri Rasulullah Suri tauladan Contoh terbaik Bagaimana contoh Rasulullah dalam mahar? Ketika Rasulullah menikahi Khadijah Binti Khuwaylit Khadijah tul Kubra Apakah Rasulullah SAW Mengasih seperangkat alat sholat? Apakah Rasulullah SAW Memberikan mahar yang murah? Rasulullah SAW diceritakan Memberikan mahar Isyuruna bakarotan Pakai kaf ya Kalau kok sapi Tapi kaf Apa itu? Rasulullah memberikan 20 ekor unta muda Kita kalikan sekarang 1 ekor unta Itu harganya kurang lebih Kalau ibu beli Unta di Arab Negeri Arab Itu 1 onta harganya 40 juta 1 onta dikali 20 40 dikali 20 berapa? Inilah tukang ngitung jago Kalau ibu-ibu lebih jago ngitung Daripada bapak-bapak Betul gak? 800 juta Sedikit apa banyak? Inilah bentuk kemuliaan Seorang wanita di mata Rasulullah SAW Rasulullah berikan 20 ekor unta 800 juta Bahkan dikatakan oleh Dr. Syafi'i Antonio Seorang pakar sejarah Republik ini Beliau mengatakan Mahar Rasulullah kepada Khadijah Lebih dari 1 miliar Allahumma salli wa salim Ala nabiyina Muhammad Ini Khadijah tul kubra Bagaimana Mahar Rasulullah kepada istri-istri lainnya Aisyah pernah ditanya Wahai Aisyah Berapa sih Mahar yang Rasulullah berikan Kepada istri-istri beliau? Karena Rasulullah punya istri Yang katakan Istri Rasul SAW Ada yang mengatakan 9 Ada yang mengatakan 11 Ditanya Aisyah Memang Rasulullah memberikan Ke istri-istri lain ini Berapa maharnya? Diceritakan oleh Aisyah Radiyallahu ta'ala anha Bahwasannya Rasulullah SAW Memberikan mahar istrinya Satu istri diberikan mahar 500 dirham Selain Khadijah Kita akan kalikan lagi Kita kuruskan Sampai kita mengerti betul Tentang makna mahar Satu 500 dirham Ternyata bisa membeli 55 ekor kambing Jadi satu maharnya wanita Rasulullah SAW Istri Rasulullah SAW Setara dengan 55 ekor kambing Siapa yang jualan kambing? Satu ekor kambing kurang lebih berapa? Dua juta Dua juta Ya berarti kurang lebih Maharas Kalau kita kambing yang kecil deh Kambil kacang nih Bilang apa? Kambil apa? Kambing Kambing kacang Ya berapa? Ya taruhlah satu juta Berarti mahar Rasulullah 55 juta Lebih dari 60 juta 70 juta Subhanallah Beginilah Kemuliaan Saya sepakat dengan ustaz saya Guru saya Ustaz Maulana mengatakan Orang yang mulia adalah orang yang memuliakan wanita Orang yang akan dihinakan Allah adalah orang yang menghinakan perempuan Menghinakan wanita Rasulullah memuliakan Kenapa? Rasulullah tahu Dia lahir dari perut ibunya Jebret bim salabim Bukan abakadabra Ya begitu deh Bukan Dia lahir melalui proses Dibesarkan Diberikan makan Diberikan biaya pendidikan yang begitu besar Sampai kepada kita Apakah engkau tega memberikan mahar Padahal Kadang-kadang kita melihat gedung Sebakat lagi saya sama ustaz saya guru Makanya kita hadir di islam itu Lebih banyak mendengar daripada berbicara Sehingga kita mendapatkan ilmu yang berkah dan banyak Ya kadang-kadang kita lebih Lebih masoni Lebih seneng Bangga Kalau gedungnya mewah Ya gak makan cateringnya mahal Tapi maharnya murah Wah Padahal harusnya dibalik Wah nanti akan kita bahas tuh Kalau gitu tuh menarik banget Mana ustaznya Oh udah sampai situ Ya masya Allah Jajak 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 Allah Semoga teladan Rasulullah ini bisa menginspirasi kita ya jamaah ya Masya Allah Jajak Allah Jajak Allah Jajak Allah Jajak Allah Jajak Allah Ustaz saya mau nanya sedikit Apa itu masjajak Benar gak sih ustaz Kalau misalnya suami istri Nauzubla'i Mizalik nih Misalnya ketika mereka pisah Maharnya itu Yang dikasih ke istri Kita harus dibalikin lagi ke suami Waduh Kembalikan semuanya Karena aku tidak ikhlas Mungkin ada yang mau ngomong Pernah gitu gak Pas sinetron Aku pernah dengar gitu Balikin semuanya ke aku Wah itu mah Muka aku galak banget ya Itu gimana ustaz Nantilah kita bahas Insya Allah ada pembahasan khusus Untuk Nanti ya janji ya Kalau gitu jamaah Nanti akan dibahas Nanti akan dijawab sama ustaz siam Jadi jangan kemana-mana Tetap di islam itu indah Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Subhanallah Alhamdulillah